Kasus remaja bunuh polisi di Lampuk terungkap saat petugas kebersihan menemukan jasad pria di Kolongkasur sebuah penginapan di Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dari penyelidikan kepolisian setempat diketahui jasad tersebut adalah Briptu Singgih Abdi Hidayat, anggota Polres Lampung Tengah. Polisi hingga akhirnya menetapkan AI sebagai tersangka. AI ditangkap saat membawa kabur mobil milik korban setelah tiga jam jenazah korban ditemukan. Terungkap AI ternyata adalah teman korban. Kepada polisi AI mengaku telah merencanakan pembunuhan tersebut karena sakit hati serta ingin menguasai harta korban. AI kemudian mengajak korban nongkrong ke Kecamatan Seputih Banyak pada 22 Maret 2024. Korban lalu dicekoki minuman keras yang sudah dicampur dengan racun hingga korban mabuk berat. Dalam kondisi tersebut, terdakwa membawa korban ke sebuah penginapan lalu dieksekusi dengan cara dibekap. Setelah Briptu Singgih dipastikan tewas, AI menyembunyikan tubuh korban di bawah tempat tidur lalu membawa lari mobil korban. PN Gunung Sugi telah menjatuhkan fonis terhadap terdakwa pada selasa 7 Mei. AI dinyatakan terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan difonis selama sembilan tahun enam bulan penjara. AI dinyatakan terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan difonis terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan difonis terbukti melanggar pasal 340 KUHP. AI dinyatakan terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan difonis terbukti melanggar pasal 340 KUHP. AI dinyatakan terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan difonis terbukti melanggar pasal 340 KUHP. AI dinyatakan terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan difonis terbukti melanggar pasal 340 KUHP. AI dinyatakan terbukti melanggar pasal 340 KUHP. AI dinyatakan terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan difonis terbukti melanggar pasal 340 KUHP.